Pagil Ketua DPR RI Rahmat Gobel tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 24 Oktober 2023. Kedatangan Rahmat terpantau dari mobil RI 65 sekitar pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat di halaman belakang kompleks Istana Kepresidenan. Rahmat yang mengenakan pakaian batik panjang dengan warna putih dengan motif hitam kemudian bergegas masuk ke Istana Negara lewat pintu belakang. Satisapa wartawan, Rahmat mengatakan tidak ada urusan apa-apa soal kehadirannya di Istana kali ini. Adapun, Rahmat Gobel merupakan politisi dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai Ketua DPW Nasdem Provinsi Gorontalo. Rahmat juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada awal periode pertama Jokowi. Sebelumnya, informasi mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju diungkap oleh Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, kemungkinan reshuffle itu akan dilaksanakan pada pekan ini. Mengenai kepastian waktu reshuffle, Presiden menyatakan masih mempersiapkannya. Jokowi memastikan perombakan Kabinet menyasar pada posisi Menteri Pertanian. Adapun Menteri Pertanian sebelumnya Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka korupsi. Saat ditanyai mengenai kandidat tersebut berasal dari Partai Demokrat, apakah bukan? Jokowi menganggukan kepalanya. Terima kasih telah menonton!